assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan kami di podcast di kakak kelompok 8 perkenalkan saya Guntur yang kali ini akan bertindak sebagai moderator untuk podcast kali ini nih tentu saya tentu saja saya disini tuh nggak sendiri lihat kita bersama tiga orang lainnya mungkin bisa saya perkenalan dulu nih mungkin dimulai dari Kak Nia mungkin kalian silahkan kak perkenalan dulu Oke terima kasih Guntur kalau semuanya kenalin aku Nianur Alvani Oh di sini aku bakal jadi pemateri pertama Halo semuanya kabarnya gimana nih Alhamdulillah kabarnya baik Oke mungkin kita langsung ke pemateri berikutnya ada Nova gimana nih Nova bisa perkenalan Oke terima kasih ya senang rasanya kalau dipanggil nama Kak Guntur nih Halo semuanya perkenalkan nama saya Naufal Musalin dan saya disini berdasarkan sebagai materi kedua kabarnya gimana nih Kak Noval Oh kabarnya Alhamdulillah baik gimana nih gimana nih baik Alhamdulillah baik mantap Oke kita lanjut ke pemateri ketiga ada Bang Ilham Sokatu Bang Ilham perkenalan baik terima kasih ini Mas Guntur perkenalkan nama saya akan terima kasih tadi bisa dikandalkan bisa dikandalkan kabarnya baik juga bisa hadir di podcast ini sekarang mantap mantap kalau kita lihat-lihat nih teman-teman pemateri semuanya udah pada semangat nih mungkin oke deh kita disini tuh untuk kali ini tuh mau ngebicarain apa sih jadi kita tuh disini akan berbincang-bincang mengenai gangguan anatomi organ reproduksi nah sebelum masuk ke situ kita harus tahu dulu nih mengenai organ reproduksi dan seberapa penting sih organ reproduksi ini nah mungkin langsung aja nih aku mempersilahkan kepada pemateri pemateri pertama untuk menjabarkan kepada kita untuk mungkin untuk Kak Nia dipersilahkan nih Kak Nia Oke Guntur terima kasih ya jadi aku mau ngejelasin dulu nih tentang organ reproduksi jadi organ reproduksi ini merupakan organ yang penting ada pada tubuh hewan nah organ ini itu memiliki fungsi penting dalam kelanjutan spesies dari hewan tersebut pada hewan jantan fungsi esensial dari organ kelamin adalah menghasilkan hormon-hormon reproduksi dan juga spermatozoa yang akan membuahi sel telur betina sedangkan untuk hewan betina organ reproduksi itu akan menghasilkan hormon-hormon reproduksi dan juga sel telur sel telur serta akan menjadi tempat berkembangnya fetus nah kalau misalkan di organ reproduksi ini ada gangguan atau keabnormalitasan organ tersebut dan saluran reproduksinya akan berpengaruh terhadap proses reproduksi dari hewan tersebut nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas empat buah kelainan pada organ reproduksi nih yaitu ada free martin white heifer disease hipoplasia uteri dan juga kripto kripto Oke makasih nih Kak Nia atas pengantarnya ya yang aku dengar tadi itu organ reproduksi itu sangat penting ya karena itu sebagai salah satu alat ya bahasanya untuk kita melakukan reproduksi nah terus kita juga tadi udah dengar tuh kita mau membahas empat pokok bahasan utama ada empat penyakit ya yaitu ada free martin ada WHD atau white heifer disease lalu ada lalu ada hipoplasia uteri sama ada kripto cirdi semna daripada kita lama-lama langsung aja nih kita masuk ke materi pertama yaitu free martin nah mungkin balik lagi nih Kak Nia bisa dijelaskan sih free martin tuh apa dan gimana sih free martin ini memganggu reproduksi kita silahkan kak Nia Oke terima kasih Guntur jadi aku bakal ngejelasin tentang free martin dulu ya free martin itu merupakan kelainan termaskulina termaskulinasinya fetus betina akibat kebuntingan kembar berjenis kelapin berbeda sehingga fetus betina yang lahir itu akan steril atau tidak bisa tidak bisa melakukan reproduksi dengan baik nah kelainan ini terjadi pada saat fase organogenesis atau pembentukan embryo di dalam kandungan organ reproduksi betina free martin tidak berkembang dan juga ditemukan organ jantan seperti glandula vesicularis nah pada kasus free martin ini sering ditemukan pada sapi dan untuk spesies lain itu jarang ditemukan jadi emang yang paling sering itu ada di sapi kalau untuk proses terjadinya free martin ini jadi pada saat organogenesis testis dari fetus jantan itu akan berkembang terlebih dahulu daripada ovarium betina sehingga hormon androgen yang dihasilkan itu udah dihasilkan terlebih dahulu nah karena pada kebuntingan kembar yang itu terjadi pertautan selaput fetus dan juga penyatuan pembuluh darah dari kedua fetus nah hal ini itu akan menyebabkan terjadinya percampuran darah antara fetus jantan dan juga betina nah sehingga hormon androgen yang udah dibentuk duluan tadi itu akan masuk juga ke dalam fetus betina yang akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan organ kelamin betina nah kelainan saluran dan organ genitalia betina free martin ini bervariasi tergantung dari tingkat keparahannya paling sering itu adalah supresi dan juga di organisasi ovarium menjadi mirip testis hipoplastik uteri atau perubahan strukturnya dan juga ada hilangnya kesinambungan anatomis antara uterus dan juga vagina nah pada awat kelamin luar ini biasanya terdapat pembesaran klitoris mengecilnya vulva dan juga terkadang ditemukan bulu yang menonjol seperti hewan jantan begitu luntur untuk yang free martin wah mantap mantap kan ya menarik banget kan ya teman-teman materi free martin ini tadi dijelasin kalau misalkan fetus betinanya itu termaskulinisasi keren banget memang untuk teman-teman pertanak ini juga pasti mesti banget ngecek keadaan ternak-ternaknya jangan sampai terjadi hal yang namanya free martin ini ke ternaknya gitu karena bakal ngeganggu banget ekonomi dari ternakan tersebut gitu nah mungkin setelah khania nih kita lanjut aja nih langsung ke pembicara materi berikutnya itu ada bang noval nah disini dari bang noval ini mau menjelaskan ke kita mengenai whd white hyperdesis terus nanti bakal dilanjutin lagi sama hipoplasi oteri nah langsung aja kepada bang noval saya persilahkan nih waktu dan tempatnya bang oke terima kasih ya kak guntur ya wah senang sekali nih saya kasih bermanfaat untuk menjelaskan tentang whd dan juga hipoplasi oteri nah pertama itu whd ya nah betul kata kak guntur bahwasannya whd itu singkatan dari white hyperdesis atau yang saya tahu nih itu kalau di Indonesia itu disebut dengan penyakit sapi putih penyakit sapi putih atau penyakit putih sapi nah jadi setelah saya searching-searching nih dari sumber-sumber yang percaya penyakit whd ini itu bisa kita kenali dengan ditandainya adanya eksudat berwarna coklat tua tidak berbau yang tampaknya merupakan akumulasi sekresi dari ekstrus yang berulang-ulang pada sapi putina nah lalu keluar dari saluran genital sapi putina gejalanya itu sering berupa mengejan terus kurang sehat dan juga sesatinya mengalami sedikit dehidrasi nah cairan tersebut juga dapat ditemukan tertahan oleh ekskavasi yang tidak lengkap dari duktus mulerian di sekitar pagina tepat di depan pertumbuhan suatu struktur yang tertentu itu bentuknya fibomatus seperti tulang dan ketika kita melakukan pemeriksa pagina disana kita akan diperlihatkan adanya struktur pertumbuhan seperti tulang di saluran genital yang merupakan jaringan dia itu terdiri dari jaringan-jaringan fibomatus nah kira-kira itu bisa dapat ditemukan pada sepanjang 10 inci dari anterior fufa nah untuk mengenali penyakit ini juga kita bisa mengenali gejala lainnya nah gejala lainnya itu biasanya ditandai dengan koronauteri sedikit membesar lalu diasubjirkan bahwasannya pertumbuhan seperti tulang ini yang berserak keras di vagina ini adalah hasil dari trauma akibat perkawinan oleh sepi jantan dan penyakit ini juga ternyata bisa diturunkan kepada anaknya dan ini sifatnya itu akan menyebabkan sifatnya itu mengalami kemajiran atau steril jadinya dia tidak bisa untuk bereproduksi untuk menyebabkan anaknya nah kasusnya bisa menyebabkan kemajiran seperti itu lalu kita akan membahas tentang hipofasia uteri nah apa sih hipofasia uteri itu jadi ada juga dalam bentuk hipofasia ini ini merupakan suatu keadaan si ovariumnya juga hipofasia ovarium itu keadaan si ovarium tidak berkembang dari si awal sapi itu dilahirkan nah hipofasia ini dapat disebabkan oleh faktor gen atau keturunan dan gejala yang dapat kita kenali pada sapi yang menderita hipofasia uteri atau hipofasia ini ovarium ini yang ini adanya menunjukkan gejala-gejala anestrus yaitu dia tidak melihatkan tanda-tanda dirahi jika hipofasia itu jadi pada salah satu ovarium nah jika terjadi pada kedua ovarium dia akan menyebabkan si sapi itu menjadi steril atau majir nah lalu ketika kita ingin melakukan pemeriksaan secara perekta ovarium ini akan teraba pada kasus hipofasia ovarium ini dia akan teraba kecil gitu bentuknya kecil pipih dan juga permukaannya itu berkerut enggak seperti biasanya ovarium itu kalau kita lakukan pemeriksaan nanti akan bentuknya kebulat dan juga tidak licin ya enggak berkerut seperti itu mungkin itu aja sih penjelasannya mengenai WHD dan hipofasia uteri saya kembalikan lagi kepada Kak Guntur wah mantap-mantap makasih banget nih Bang Noval tadi udah dijelasin secara singkat tapi sangat padat nih tentang WHD atau white fever disease yang tadi aku dengar itu juga merupakan penyakit sapi putih nah terus juga hipoplasia uteri nah itu tuh keadaan dimana induk telurnya enggak berkembang waktu sapi awal dilahirkan dan aku lihat sih dari dua penyakit ini tuh sepertinya dua-duanya mengandung unsur genetik ya karena bisa diturunkan dari ibu ke anaknya oke mungkin setelah tiga materi ya tadi udah ada Free Martin udah ada WHD atau white fever disease terus ada hipoplasia uteri kita langsung masuk nih ke materi terakhir kita dengan walaupun materi terakhir tapi materinya kayaknya nih paling kece paling ganteng nih kita langsung masuk aja ke materi berikutnya yaitu Bang Ilham yang akan menjelaskan terkait kripto-kripto-kripto-kripto-kripto-kripto-kripto-kripto-kripto-kripto-kripto-kripto-kripto baik mungkin kita pertengahkan secara definisi terbeda ini jadi kripto-kripto-kripto-kripto ini merupakan suatu kadaan dimana testis itu tidak terbentuk atau juga tidak turun ke dalam scroton dari baik unilateral maupun bilateral maksudnya unilateral ini salah satunya ataupun kedua dari testis tersebut Di dalam beberapa literatur lain juga dijelaskan bahwa hal ini merupakan kegagalan dari satu atau dua testis untuk turun ke dalam waktu dalam 8 minggu pertama setelah partus atau setelah terakhir-akhir atau bisa sampai 6 bulan setelah dia partus. Jadi dari sini kita bisa ngerti bahwa partian dari crypto chartism itu adalah kegagalan turunnya testis mau satu atau dua kegagalan terbentuk atau tidak turunnya testis ke dalam scrotum salah satunya atau keduanya dalam waktu 8 minggu pertama sampai 6 bulan setelah dia lahir. Ada pun monorchid itu merupakan keadaan di mana salah satu testis dilihat bentuk atau tidak turun ke scrotum. Oke, dalam keadaan ini mungkin saja testis yang berada dalam scrotum itu masih berfungsi secara normal. Jadi testisnya masih menghasilkan hormon testosteron, menghasilkan spermatozoa. Namun jantan yang mengalami training ini tidak disarankan untuk digunakan untuk program breeding. Mengapa hal ini dan dapukan? Karena dari beberapa lewat yang saya baca, penyakit ini juga bisa diturunkan. Maksudnya anak dari hewan yang bapaknya itu mengalami hal tersebut itu bisa diturunkan. Meliki persetase yang lebih besar untuk mengalami hal yang serupa. Dan nantinya pasti akan berhubungan dengan ketidakselimbangan hormon. Dan nanti akan menjadikannya, misalnya ada pembesaran di prostatnya. Dan nanti mengkomplikasi jadi infeksi saluran kemik. Baru nanti mengarah lagi pembentukan kristal dan infeksi pada vesika urinaria. Dan nantinya akan menggabung kesehatan hewan itu sendiri. Yang kita tahu kalau vesika urinaria itu sudah tersubat, urin mampet di dalam itu bisa nanti urinnya itu bisa jadi racun sendiri untuk hewannya. Nanti hewannya dalam 2-3 hari itu bisa lemas. Kalau nggak bisa nangi, tidak ditangani itu bisa meliupkan kematian pada hewan itu sendiri. Hal ini lebih sering terjadi pada anjing daripada kucing dari literatur saya baca. Kucing itu sangat jarang mengalami ratus. Oke, mungkin saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Tesis yang gagal turun untuk menempati ruang spodron dapat memiliki letak posisi anatomi yang bervariasi. Di antaranya bisa, tesisnya bisa ada di stress rotal, bisa di daerah nominal, ataupun di intra-abdominal, di dalam argomen. Pada anjing, kriptocert ini bisa ditemukan pada pure breed, ataupun mixed breed, maupun domestic breed. Kriptocert yang paling umum ditemukan pada anjing yang kecil itu adalah seperti Jawa, 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 Jawa. Pada yang besarnya medium sampai large breed juga keras ditemukan pada silensi. Oke, aku mau lanjutkan, kan tadi sudah disebutkan beberapa jenis-jenis anjing yang dia itu biasa untuk kena penyakit kriptocert ini. Nah, selanjutnya aku bakal kejelasin mengenai kondisi-kondisi yang diakibatkan dari kriptocert. Nah, kondisi dari kriptocert ini itu akan mengakibatkan kegagalan fungsi dari produk sel pleidik, yaitu jumlah spermatozoanya itu akan menurun dan meningkatnya abnormalitas dari spermatozoa atau kriptocert unilateral pada kriptocert unilateral. Nah, kalau pada kriptocert bilateral, hewan itu akan menjadi steril atau majir. Testis yang mengalami kegagalan untuk turun ke ruang scrotum itu akan meningkatkan resiko terjadinya neoplasia. Nah, hal ini itu sering terjadi pada anjing dan juga kuda, yaitu tumor pada sel sertoli. Nah, beberapa literatur menyebutkan bahwa suhu tubuh itu dapat menjadi faktor prediposisi terjadinya neoplasia dari sel yang berada di dalam testis atau disebut juga tumor sertoli. Nah, tindakan yang biasa dilakukan dalam menangani keadaan ini itu adalah orciktomi, yaitu tindakan operasi dalam pengambilan testis. Jadi, begitu, Kuntur. Waduh, makasih banyak nih, Kak Nia, sudah membantu Kak Ilham untuk menyelesaikan materinya. Nah, tadi aku dengar kriptocerlism ini tuh benar-benar kompleks ya. Ada monorchid juga yang satu testis tidak terbentuk atau tidak turun. Nah, menurutku hal-hal ini tuh penting banget sih diketahui oleh kita-kita calon dokter hewan yang akan nanti turun lapangan dan akan menangani atau menemui kasus-kasus yang seperti ini sih. Nah, mungkin karena kita sudah sampai ke materi terakhir kita ya, udah dibahas free martin, white fever disease, lalu juga ada hipoplasia uteri, dan yang terakhir ada triptocerlism ini. Mungkin itu sebagai akhiran kita juga nih. Nah, mungkin aku berterima kasih kepada seluruh narasumber, seluruh pemateri, Kak Noval, Kak Nia, dan mungkin Kak Ilham yang sedang terkendala sinyal. Alhamdulillah kita bisa menambah banyak ilmu, ilmu-ilmu baru yang sebelumnya mungkin tidak kita ketahui. Mungkin kepada seluruh pendengar podcast kami, kami berterima kasih, dan selalu stay tune di podcast kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Guntur Belandaru sebagai moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa.